Kitab Raja-Raja yang Kedua, Pasal 13 Yoahas, Raja Israel Yoahas Putra Yehu menjadi Raja Israel pada tahun ke-23 masa pemerintahan Yoahas Putra Ahaziah atas Yehuda. Ia memerintah 17 tahun lamanya. Tetapi ia jahat dalam pandangan Tuhan, sama seperti Yerobeam Putra Nebat yang menyebabkan bangsa Israel berdosa. Maka Tuhan menjadi sangat marah terhadap Israel dan membiarkan Raja Hazael dari Aram serta Benhadad Putranya menjajah mereka. Tetapi Yoahas berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan mendengar doanya karena Tuhan melihat segala kekejaman Raja Aram yang menjajah Israel pada masa itu. Lalu Tuhan membangkitkan seorang pemimpin bagi orang Israel untuk menyelamatkan Israel dari kekejaman orang-orang Aram. Setelah itu, negeri Israel diliputi suasana aman dan tentram seperti yang dulu mereka alami. Tetapi mereka terus berdosa karena mengikuti cara hidup keluarga Yerobeam. Mereka masih terus menyembah patung Dewi Asyera di Samaria. Tuhan membiarkan Raja Benhadad dari Aram menumpas bala tentara Raja Yoahas sehingga hanya tertinggal 50 anggota pasukan berkuda, 10 kereta, dan 10 ribu tentara yang berjalan kaki. Selanjutnya, riwayat hidup Yoahas dan apa yang telah dilakukannya serta kemenangan-kemenangannya dicatat dalam kitab Sejarah Raja-Raja Israel. Setelah meninggal, Yoahas dikuburkan di makam nenek moyangnya di kota Samaria. Yoahas, putranya, menjadi Raja baru menggantikan dia. Yoahas Raja Israel Yoahas, putra Yoahas, menjadi Raja Israel di Samaria pada tahun ke-37 masa pemerintahan Raja Yoahas atas Yehuda. Ia memerintah selama 16 tahun. Tetapi ia jahat dalam pandangan Tuhan, sama seperti Yerobeam putra Nebat yang menyebabkan bangsa Israel berbuat dosa. Selanjutnya, riwayat hidup Yoahas, apa yang telah dilakukannya, kemenangan-kemenangannya, dan peperangannya melawan Raja Amaziyah dari Yehuda dicatat dalam Kitab Sejarah Raja-Raja Israel. Setelah meninggal, Yoahas dikuburkan bersama-sama nenek moyangnya di makam Raja-Raja Israel di kota Samaria, dan Yerobeam kedua menjadi Raja baru menggantikan dia. Kematian Nabi Elisa Ketika Nabi Elisa menderita sakit dan mendekati ajalnya, Yoahas, Raja Israel, datang mengunjungi dia dan meratapinya. Bapakku, Bapakku, engkaulah kekuatan Israel, kereta Israel, dan pasukan berkudanya, kata Raja Yoahas. Ambillah busur dan beberapa anak panah, kata Elisa kepada Yoahas. Perintah itu dilaksanakan. Bukalah jendela sebelah timur, kata Elisa pula. Setelah jendela itu dibuka, Elisa berkata, Tariklah busurmu. Raja melaksanakannya, dan Elisa menaruh tangannya di atas tangan Raja. Kemudian Elisa berkata, Panahlah. Raja melaksanakannya. Elisa berkata pula, Inilah anak panah Tuhan yang penuh kemenangan atas aram. Sesungguhnya, engkau akan mengalahkan orang-orang aram di Afek sampai mereka ditumpas habis. Setelah itu, Elisa berkata, Sekarang ambillah anak-anak panah lainnya. Raja melaksanakannya. Pukulkanlah ke tanah, kata Elisa. Raja memukulkannya tiga kali. Tetapi Nabi Elisa menjadi marah kepadanya dan berkata, Seharusnya engkau memukul lantai itu lima atau enam kali, Supaya engkau dapat membasmi orang-orang aram itu sampai tuntas. Sekarang engkau akan menang hanya tiga kali saja. Nabi Elisa meninggal dan dikuburkan. Waktu itu, pada setiap musim semi, Sering ada gerombolan orang mu'ab yang memasuki daerah itu untuk merampok. Pada suatu hari, ada orang-orang yang hendak menguburkan jenazah. Melihat gerombolan perampok itu datang, Mereka melemparkan jenazah itu ke dalam kubur Elisa Dan cepat-cepat menyingkir. Ketika jenazah itu menyentuh tulang-tulang Elisa, Ia hidup kembali dan bangun berdiri. Yoas menang atas Aram Raja Hazael dari Aram Terus menerus menindas Israel Selama masa pemerintahan Raja Yoahas Tetapi Tuhan menyayangi umat Israel Sehingga mereka tidak ditumpas habis Karena sesungguhnya Tuhan menaruh belas kasihan kepada mereka Dan juga menghormati perjanjiannya Dengan Abraham, Ishak, dan Yaakub Perjanjian itu masih tetap berlaku Sehingga umat Israel tidak dibuang dari hadapannya Raja Hazael dari Aram meninggal Dan Ben Hadad putranya Menjadi raja baru menggantikan dia Raja Yoas putra Yoahas dari Israel Berhasil merebut kembali kota-kota Yang telah dirampas oleh Ben Hadad Dari Yoahas ayah Yoas Raja Yoas mengalahkan Ben Hadad Dalam tiga kali peperangan Terima kasih telah menonton!